Intro Impu berita Dengan skuad yang telah diumumkan, Sintayong sepertinya mempersiapkan tinas Indonesia untuk tampil dengan intensitas tinggi dan strategi permainan yang lebih agresif. Khususnya di sektor sayap, kehadiran Yaakob dan Yance Yasuri memperkuat lini serang di sayap. Memberikan opsi tambahan untuk menggempur pertahanan Jepang dan Arab Saudi yang dikenal solid. Tidak dipanggilnya Asnawi, Mangku Alam memang mengejutkan. Terutama karena peran kapten yang sebelumnya ia emban. Namun keputusan ini menunjukkan bahwa Sintayong terus mengevaluasi performa pemain dan memilih formasi yang paling siap untuk menghadapi laga penting ini. Di posisi penjaga gawang, absennya Hernando Ari yang sebelumnya menjadi pilihan utama juga menarik perhatian. Martin Pais yang bermain di MLS bersama FC Dallas diharapkan dapat membawa pengalaman internasional yang lebih baik. Menjaga gawang Indonesia, Muhammad Riyandi dari Persis Solo dan Nadio Argowinata dari Borneo FC melengkapi opsi di sektor penjaga gawang. Menunjukkan bahwa Sintayong tidak hanya mengandalkan satu nama, tapi juga mengoptimalkan pilihan dengan mempertimbangkan performa terkini para pemain. Untuk lini belakang, nama-nama seperti Jordi Ahmad yang kini bermain di Johor Darul Takjim dan Justin Hapner yang kembali setelah pulih dari Cidra menjadi andalan untuk memperkuat pertahanan. Selain mereka, Mesh Hilgers dari Twente, Jai Etjes dari Indonesia dan pemain muda berbakat seperti Muhammad Perari juga diharapkan memberi perlindungan maksimal. Pengalaman pemain naturalisasi seperti Jordi Ahmad yang memiliki jam terbang tinggi di Liga Luar Negeri tentu akan sangat berguna bagi strategi bertahan Indonesia dalam melawan tim-tim besar. Sedangkan di lini tengah, Sintayong memasukkan Tom Haye dari Almere dan Nathan Chuaon dari Swansea yang sama-sama memiliki pengalaman bermain di Eropa. Kehadiran mereka diharapkan bisa membantu dalam menguasai bola dan transisi permainan. Ricky Kambuaya yang dikenal agresif dalam mengontrol lapangan tengah juga diharapkan mampu menciptakan peluang serangan bagi lini depan. Di lini depan, Sintayong memanggil sejumlah pemain yang berpotensi mengejutkan termasuk Marcelino Ferdinand yang tampil di Oxford United dan Rafael Strick dari Brisbane Roar. Keduanya diharapkan bisa menghadirkan variasi serangan dengan kemampuan individu dan kelincahan yang mereka miliki. Ramadhan Sananta dan Hoki Caraka, dua penyerang muda yang tengah naik daun, juga diberi kepercayaan untuk berkontribusi di sektor penyerangan. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi ini bukan hanya menjadi ajang pembuktian bagi pemain, tapi juga untuk menunjukkan perkembangan signifikan yang dialami Timnas Indonesia di bawah Aswan Sintayong.